Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana penonton Santra Jolali semua Moga-moga sehat ya Dan Allah selalu lindungi kita dalam kehidupan dunia Dan kehidupan akhirat Allahu wa liyuna fid dunia wa al-akhirah Hari ini ada kabar Dari Ibu Murni Sari Salah seorang donatur Pembangunan pesantren Atau pembangunan masjid 6 syuhada pesantren Tafisau Kurojolali Jam setengah tiga malam Bapak Edi Itu Salah satu anggota keluarganya yang terdekat Mungkin maksudnya suaminya Atau Ayah kandungnya Tapi Beliau mengatakan Bapak Edi Sedang diparingin nikmat Maksudnya Sedang diuji oleh Allah Masuk rumah sakit jam setengah tiga malam tadi Dan mohon doa Tentu kita doakan Sebagaimana Doa Yang diajarkan oleh Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Yang diriwetkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim dari istrinya Rasulullah Yaitu Aisyah Radhiallahu Anha Kita doakan Allahumma Semua manusia Azhidul Ba'za Usirlah Segala penyakit Ishwi Antasyafi Sembuhkanlah Dia Engkau lah ya Allah Yang maha menyembuhkan La syafia Tidak ada kesembuhan Illa Anta kecuali Karena anugerahmu ya Allah Syifaan Satu kesembuhan La yuwadiru Sakoma Yang tidak dihinggapi Penyakit Waki Itulah doa Yang kita panjatkan untuk Keluarga Dari Ibu Murni Sari Yang salah satu anggota Keluarganya Sedang mengalami Musibah Sakit Muka-muka Kita bisa mengambil Ibroh Mengambil pelajaran Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah Lakukanlah lima hal Sebelum lima hal Tiba Yaitu Berbuat lama soleh Sebelum Ketika sehatnya Sebelum sakit Tiba Dan Gunakanlah Waktu luang Sebelum Waktu sibuk Tiba Dan gunakanlah Waktu kaya Sebelum Kemiskinan Itu Tiba Dan juga Gunakanlah Kesehatan Sebelum sakit Itu tiba Dan gunakanlah Masa muda Sebelum Masa tua Itu tiba Yang tidak mungkin Kembali lagi Ke masa muda Dan gunakanlah Masa hidupmu Sebelum Kematian Itu tiba Kita doakan Sekali lagi Buat penonton Khususnya keluarga Ibu Murni Sari Dan juga Para penonton Semua Yang sedang Mengalami sakit Semoga Allah Sembuhkan penyakit Allahumma Rabbannas Ya Allah Engkalah Tuhan Semua manusia Adhibil ba'asa Musirlah Segala macam Penyakit Isfiyy Antas syafi Sembuhkanlah Penyakit itu Engkalah Yang menyembuhkan Segala penyakit La syafi Illa Anta Tidak ada Kesembuhan Kecuali Hanya dari Allah Syifa An la yugadiru Sakoma Suatu Kesembuhan Yang Tidak Dihinggapi Penyakit lagi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton